halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya berikan saya kartu untuk pembacaan energi cinta jodoh game ini di bulan Juni ini ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh oke game ini dan bottom of the deck nya ada The Hermit ya yang pertama kartu yang jatuh disini ada The Tower moment ya kemudian The Chariot The Chariot ya Cups two of pentacles seven of pentacles dan bottom of the deck nya The Hermit ya saya melihat disini saya merasakan disini kalian ya mungkin beberapa dari kalian sudah melewati tahap ini fase ini siklus ini ya 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 mungkin kalian sedang ada perpisahan kalian berada di hubungan toxic karena ada di ceriat kalian berada di hubungan cinta yang tidak jelas mungkin pasangan kalian menyembunyikan pasangan rahasianya lagi dia sudah menutup hati atau kamu yang menutup hati kamu pun mengandalkan orang ketiga tapi disini kamu menutup hati atas kedua-duanya jadi kemudian disini ada nine of cups kami itu cuma ingin berbahagia gitu menikmati hari-hari kamu dengan penuh kebahagiaan kamu tidak mau ribet jadi kamu itu menutup hati kamu terhadap dua pasangan ini kemudian di six of pentacles mungkin ada kurang memberi dan menerima tidak ada keseimbangan antara kamu dengan pasangan kamu yang kemarin dia lebih menawarkan sekarang sudah tidak lagi dia sudah lebih tegas terbaik kepada kamu karena dia sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada kamu tetapi kamu merasa tidak puas karena dia tidak sesuai hati kamu kemudian page of cup terbalik ini dia sudah tidak lagi seperti dulu dulunya dia menawarkan apapun yang kamu inginkan tetapi dia berusaha memberikan yang terbaik tetapi kamu tidak menghargai sehingga dia disini sudah tidak mau lagi menawarkan namun saya melihat disini ada six of cups kamu masih mengingat kenangan-kenangan kamu bersama dia kamu ingin kembali namun disini saya melihat bin of cups sudah tidak sesuai hati lagi jadi kalaupun kalian kembali ya kalaupun kalian ini sudah toxic ya berarti kamu mengulangi masa-masa toxic kamu lagi ya kemudian di three of sword saya melihat disini kamu lebih memilih berbahagia dengan teman-teman kamu ya dalam organisasi atau reunian beberapa dari kalian mungkin akan bertemu dengan seseorang di mungkin dalam sebuah organisasi atau dalam pertemuan reunian dengan teman-teman kamu ya kamu akan menemukan cinta baru ya beberapa dari kalian mungkin dia ya orang yang kamu pikirkan ini sudah menjalin hubungan dengan sahabatnya atau temannya ya dia dia sedang berusaha stabil ya sebenarnya perasaannya masih ada dari kamu tapi dia sudah ingin dia sedang ingin apa menstabilkan pikiran dan perasaan dia dulu ya karena ada 2 of pentacles ya kemudian di 7 of pentacles dia merasa banyak kekecewaan dengan kamu ya atau bisa vice versa ya jadi di hermit ya di bottom of the deck ada di hermit dia meminta petunji kepada yang maha kuasa atas perjalanan kelanjutan hubungan kalian ini ya ya sepertinya dia sudah dia sedang healing dia sedang mencari solusi dia sedang mencari pendapat atau nasihat dari orang yang lebih tua dia mencari pendapat saya kira ini bisa dilanjutkan atau tidak gitu namun jika dia mungkin dia mendapat informasi atau petua dari orang yang lebih tua bahwa hubungan kalian ini kalau kalian bangkit kembali berusaha bersatu lagi itu berarti kalian akan sama-sama sudah tidak bisa selesai jadi jangan dipaksakan ya karena yang sudah toksik ya sudah tidak bisa lagi jadi lebih baik kalian apa ya menstabilkan diri kalian dulu ya jangan memaksakan masuk ke dalam hubungan yang berulang-ulang kali sudah kamu mengalami detawar momen ini karena mungkin pasangan kamu ini lebih dewasa dari kamu tapi dia childish kemarin dia childish tetapi ketika dia bertemu dengan seseorang yang baru dia berubah dia sudah tidak kekenakan-kenakan lagi sehingga dia mulai menemukan jati dirinya sehingga dia lebih merelakan kamu jika kamu memang ingin melepas dia ya sudah ya dia sudah lelah dan sudah apa ya yang pastinya dia menyayangi kamu tapi terlalu banyak kekecewaan selama berhubungan dengan kamu ya dan sampai disini kamu terlalu mengikuti ya mungkin ya kamu mengikuti tradisi atau apa ya nasihat orang tua kamu untuk kebaikan kamu ya jadi saya rasa itu yang terbaik ya dia pun mengikuti nasihat orang-orang yang lebih tua untuk lebih baik melepaskan dan merelakan memilaskan kamu untuk ya biarkan kamu mengikuti kata hati kamu dan biarkan kamu mengikuti nasihat orang tua kamu daripada dia memaksakan kamu tapi kalian sama-sama tidak bahagia dalam hubungan ini ya jadi kamu pun sudah menjalin hubungan dengan orang lain atau teman kamu atau teman se se organisasi kamu atau teman se angkatan kamu dan dia pun juga sudah menjalin hubungan dengan temannya dia ya jadi mungkin ini sudah akhirnya kalian sama-sama masih mengingat masa lalu karena saya melihat disini ada hubungan yang sudah lama kalian jalani dan kalian sudah berusaha keras ya bertahan dalam situasi yang tidak yang yang toksik tapi selalu saja diantara kalian berdua selalu saja mengadakan orang ketiga ya karena kalian terlalu memasakan hubungan ini sehingga kalian selalu kecewa tapi ketika kalian bertemu dengan orang baru melepaskan orang lama dan bertemu dengan orang baru kalian mulai merasakan kebahayaan baru merasakan hal-hal baru dan kalian menikmati itu dan mungkin ini juga sesuai dengan keinginan orang tua kalian karena orang tua kalian itu tidak mau mereka melarang kalian ini menasihati kalian ini demi kebaikan kalian karena mereka melihat ada yang kurang baik diantara mungkin orang tua dia menilai kamu ya kamu tidak cocok dengan anak mereka saudara mereka tidak merasa melihat anak mereka saudara mereka pasangan kamu ini tidak bahagia dengan kamu makanya mereka menyerangkan lebih baik melepaskan dan di sisi kamu di posisi kamu juga pun demikian orang tua kamu atau saudara kamu menyerangkan kamu untuk melepaskan saja dia karena mungkin kalian tidak sepadan kamu yang tahu kamu yang lebih tahu tapi saya melihat sini ada mengenai keuangan pemikiran prinsip kehidupan taraf hidup pola hidup sifat dan karakter ya yang membuat kalian harus memang ini sudah sudah harus berakhir ya sekalipun kita memaksakan sebuah hubungan tapi kalau ternyata hubungan itu hanyalah toksik mau seberapa tahun pun puluhan tahun pun kita bertahan tetap aja tidak bisa ya karena tidak ada kecocokan jadi jangan dipaksakan ya mungkin Tuhan sedang menugur kamu sudah membatasi kamu ya sudah membatasi dia juga Tuhan sudah mengarahkan kalian bahwa jalan kalian itu yang ini gitu jalan dia itu yang itu gitu jadi kalian tidak bisa gitu oke jadikan ini pelajarannya agar ke depan kamu bisa memilih yang terbaik untuk kehidupan masa depan kamu dan mendapatkan pasangan yang tepat dalam seumur hidup kamu ya karena untuk memilih pasangan yang baik yang si hidup semat itu harus telit ya tidak boleh dipaksakan tetap mengikuti saja ya mengikuti saja arahan dari yang maha kuasa yang penting kita sudah berusaha kalau memang Tuhan menaklirkan lain yaudah kita hanya bisa menjalannya aja gitu ya yang jelas yang diinginkan Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita ya bagi kamu dia terbaik untuk kamu tapi Tuhan lebih tahu ya bagi dia kamu yang paling dicintai yang paling dia inginkan tetapi Tuhan lebih tahu ke depan nanti bagi kalian seperti apa ya makanya harus ada makanya ada ada detormamin disini supaya kalian sadar ya oke namun semua itu kita serahkan kepada yang maha kuasa ya karena kalau jodoh kita akan gimana ya kan oke semoga ini bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati